Misalnya gue taro Damage buat 2 disini nih Ini bolt yang full lifesteal guys Gue taro kesini Terus gue ultimate nih Liat Ini gue nahan tower ya guys Liat tuh Dan aja gak habis-habis boy Kalian perhatiin nih Kalo gue ultimate Liat True damage nya keluar terus Gue pake kesatu nih Yo brother brother Welcome back We coba Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana Cara memilih item Untuk hero tamus Yang terbaru Sebelumnya Gue bakal belum tau Bagaimana cara memilih emblem Untuk hero tamus Serta penjelasan skill Maupun pasifnya Dan juga cara mainnya Udah pernah gue buatin videonya brother Bisa kalian cek Link nya gue taro Di deskripsi Dan gue bakal bikinin 2 build ya brother Pertama Build buat yang hyper carry Kedua Build buat yang Main di offliner Ataupun di xp lane Oke gak usah lama lama Langsung aja kita masuk Ke pembahasan Videonya Pertama Dari yang sepatu Gue pilih antara 2 Kalo gak Water boots Gue pilih yang Tough boots Tim musuh bener hero physical Gue pake Warrior boots Tim musuh bener hero Krat control Dan juga magical Kayak stun slow Gue bakal pake Yang namanya Tough boots Anggap di tim musuh Bener hero yang krat control Jadi kita pake Yang namanya Tough boots Buat retribution nya Disini gue gak pake Area 3 ya Jadi gak bisa milih Gue bakal pake Antara 2 guys Kalo gak yang warna biru Yang Ice retribution Gue bakal pake Warna pink ya Yang flame retribution Kalo gue pengen Bikin slow team musuhnya Gue pake yang ice Kalo gue pengen Damage yang lebih sakit Dari retribution Jadi ada efek Bakar-bakar Gue bakal pake yang Flame retribution Biasanya pake yang mana bang Kalo gue sekarang Lebih suka pake yang Ice retribution Oke Kalo buat hyper carry Itu gue saranin ya Mendingan pake Full item Defense Gak usah beli item attack Full item defense Kenapa? Karena hyper carry sekarang tuh Tujuan utamanya adalah Ngamanin lord Ngamanin turtle Dan ya Aduh retri Jangan sampe kalah Dan untuk Kalian bukain lordnya itu Memang dibutuhkan Defense yang tinggi Apalagi Tamus ini Hero nya kuat juga Walaupun gak beli Item attack sama sekali Jadi menurut gue Supaya lebih gampang Amanin lordnya Amanin turtle nya Kalian bisa beli Full item defense Kalo main hyper carry Gitu Jadi kalian yang bakal Ngebukain ambush Kalian yang bakal Ngincel dari tim musuh Ntar yang Ngabisin tim musuhnya itu Adalah MM nya Kalo gak Si mid lanter nya Gitu Apa aja bang itemnya Pertama Gue bakal beli Molten essence Gak gue jadiin ya Jadiin yang belakangan Sisanya gue bakal beli Menyesuaikan sama kebutuhan gue Kalo tim musuh Benyak hero fisikal Gue bakal beli Physical defense Tim musuh Benyak hero magical Gue bakal beli Magical defense Gitu Ya Kalo kurang lebih Kayak gini gue guys Gini Kemudian gue beli Magical defense Antara ini ya Antara radian Kalo gak Gue beli Athena Antara dua itu Terus disini Gue bakal jadiin Yang namanya Curse helmet Gue Biar lebih sakit Berikutnya Gue bakal beli Antara blade armor Kalo gak Dominus ice Tergantung sama tim musuh Yang sakit Kayak gimana Kalo tim musuh Ada hero kayak Iritel Kayak Leslie Gue bakal beli Blade armor Kalo ada MMM yang cepet banget Attack speed nya Kayak Cloud mungkin Kayak Melisa Gue bakal beli Dominus ice Gitu Terakhir gue bakal beli Blade helmet Kalo diperlukan Ntar Gue bisa ganti Ke immortal Supaya pas gue mati Bisa hidup lagi Kalo mau lebih tinggi lagi Regen nya Boleh lah diganti Sama yang namanya Oracle juga Gapapa-apa Karena kalo kalian pake Oracle Itu ultimate nya Bakal mempercepat Menambahkan Yang namanya Darah kalian Nih ya Kalo kalian gak pake Oracle Pas kalian ultimate Tuh 1500 Kalo pake Oracle Kalo yang ultimate Tuh 1950 Dan penambahan darahnya Juga lebih tinggi tuh Ini kan kalo pake Oracle nih Kalo gak pake Oracle Penambahannya Lebih sedikit Nih ya Dari Coded helmet Tuh Cuma 53 Kalo kita pake ini Jadi 75 Kalo kita gak pake Oracle Penambahannya 29 Pake Oracle menjadi Tuh 37 Kalo ultimate Lebih tinggi lagi Ntar Jadi ya Kayak gitu brother Kalo buat main hyper Itemnya kayak begini Kalo gue ya Berikutnya Kita masuk Buat yang offlaner Nah kalo offlaner ini Bisa pake 2 Sampai 3 Item attack Sisanya Item defense Buat di awal-awal Gue bakal beli yang namanya Corrosion Sight Terlebih dahulu Abis itu Gue beli Item defense Antara ini guys ya Kalo gak doangin Nance Blade armor Abis itu Radiant Kalo gak Athena shield Kalo memang kita ngelawan Kayak hero Harley Gitu ya Kita perlu yang namanya Radiant armor Biar pasti Harley nya Ultimate ke kita Kita gak langsung mati Gitu Gue bakal beli radian dulu Kalo memang ngelawan Harley Kalo lawannya kayak misalnya Ada Gusion gitu ya Atau Parsha Atau misalnya Eudora gitu Gue bakal beli Athena terlebih dahulu Abis itu Kalo diperlukan ya Kita beli dominance Apalagi Offlaner sekarang tuh Rata-rata ya Banyak banget Yang namanya itu Hero-hero Yang regenet tinggi Kayak Lapu Yuzhong Terisla Dan juga Esmeralda Serta semacamnya Jadi Bakal beli dominance Abis itu Baru beli Item attack lagi Yang gue saranin guys Ini guys Golden stuff Sama kayak kemarin Ini item gila banget sih Apalagi digabungin sama corrosion ya Kalian yang perhatiin nih Kalo gue ultimate Tuh Liat True damage nya keluar terus Gue pake sk1 nih Liat guys True damage nya Keluar terus guys Jadi duet me ini Kalo digabungin OP banget buat tamus Dan terakhir Kalo kalian ngerasa Kurang damage Boleh Beli satu item tag lagi Kayak begini ya DHS Ini kombuannya sama ini Udah enak banget Ini buat ngelawan hero tebel Kalah Ini buat ngelawan hero tebel Ya aman Buat lawan hero tipis Juga aman Liat Pake ultimate tuh Liat Damage nya Tepet banget guys tuh Liat Gitu Kalo ngerasa Butuh pertahanan tambahan Ya udah Ganti DHS nya Sama item defense Entah brute force Entah itu Yang namanya radian Entah itu Yang namanya Adalah antik piras Ataupun Kalian bisa pake immortal Juga gak apa-apa Bang Kalo gue pengen beli Dua item attack Di awal Oke gak Kayak begini misalnya Gue beli dulu Yang namanya corrosion Sama yang namanya golden stuff Ini gak masalah guys Yang penting Kalian Posisinya menang Kalo kalian ngelawan Lapu-lapu Ngelawan kayak Misalnya itu Hero-hero yang Baywannya juga lumayan kuat ya Pas udah level 4 Memang diperlukan Yang namanya Dominus Ice Terlebih dahulu Sebenernya kalo kalian posisinya menang Ya silahkan aja Pake beginian Juga gak apa-apa Nah abis ini Jangan langsung DHS ya Nanti kalian terlalu tipis Beli dulu item defense Misalnya kayak begini sama begini Terakhir kalo kurang damage Boleh pake DHS Gak apa-apa Nah Build kayak gini itu Ada satu hal guys Yang perlu kalian hindarin Yaitu adalah Dominance Ice Kenapa? Jadi kayak gini Kalo tim musuh pake Dominance Itu agak Menyulitkan kalian Seriusan nih Kalian basic attack tuh Jadi pelan banget Basic attack kalian Yang attack speednya itu Awalnya 2-3-1 Ketika Kena yang namanya Dominance Ice nih Ini kan 2-0-1 ya Kena Dominance Jadi 1-5-1 Walaupun kalo kalian pake Gordon Staff Ketika tim musuh pake Dominance Itu Lumayan kerasa guys Pengurangan attack speednya Kita gak gini deh ya Tim musuhnya Beli Dominance Terus beli darah Biar gampang contohnya Gue taro disini Disini Sama disini Yang gak pake Dominance Kalian perhatiin deh Kalo gue pake Item kayak tadi Ini sama ini Gue demik kesini nih Tuh liat Cepet banget kan Basic attack gue Pas gue pindah kesini guys Tuh Memang masih cepet Tapi kerasa Pengurangannya gitu loh Apalagi kalo ultinya gak aktif tuh Liat Pelan kan Kalo kesini masih cepet guys Liat nih Tuh Jadi usahain kalo kalian pake Tamus offlaner Dan build kayak gini ya Itu Incer dulu Yang tipis-tipis darahnya Kayak para Marksman Mage Ataupun Assassin ya Karena kalo kalian Incer offlaner Incer tank Mereka rata-rata Beli Dominance Dan itu bakal ngehambat Demek kalian Gitu brother Ya Semoga dipahamin Dan Kalo kalian pengen build yang Full life skill ya Sebenernya Boleh-boleh aja Kalo full life skill Saran dari gue sih Tetap sama ya Pake corrosion Buat full life skill Bisa pake oracle Abis itu pake sayap Kalo pake bloodless Boleh gak bang Sebenernya bloodless nih Buat tamus Kureng ya guys Karena Tamus tuh sekarang Gini nih Kalo kalian pake skill 1 Penambahannya tuh Biasa aja sebenernya Ya Kalian pake skill 1 nih Ini stepnya aktif ya Kalo stepnya aktif Lumayan Kalo gak aktif Biasa aja Nih skill 1 kalian tuh Lihat penambahannya Gak nambah-nambah Bener banget kan Kalo kalian pake bloodless Liatin Cuma pas Sekali awal doang Yang tinggi Sisanya tuh sedikit doang Beda cerita guys Misalnya kalian gak pake Apa-apa nih Kalian pake ultimate aja Kalian bisa ketek Lebih cepet penambahan darahnya Dari ultimate kalian Jadi sebenernya Bloodless nih gak terlalu penting banget Apalagi buat sekarang ya Mendingan pake yang lain Mendingan nambahin attack speednya guys Kenapa ya Kalo attack speed Kalian nambahin darah Dari ulti kalian Ditambah kalo kalian punya item Physical lifesteal Kayak misalnya di HS Itu penambahannya lebih tinggi lagi Tambah oracle Tambah sayap Ya udah ini Udah paling bener guys Kalo kalian pengen main Full lifesteal Nih ya Damagenya ada Defensenya ada Ini gue dateng kesini Misalnya gue lompat langsung ya Tuh Gue keluarkan darah gue nih ya Di tower nih Terus gue bisa ke attack Liat tuh Gak habis-habis guys Gue ultimate lagi nih tuh Ini gue naen tower Lama banget guys Sumpah Gak mati-mati Iya kan Nah itu kalo kalian pengen build full lifesteal Kayak gitu ya brother Boleh aja silahkan Cuma memang defensenya sedikit sih Gak sebanyak gitu Ini yang kita ulang ya Misalnya gue taruh Damage buat 2 disini nih Ini build yang full lifesteal guys Gue taruh kesini Terus gue ultimate nih Liat Ini gue nahan tower ya guys Liat tuh Jadi kalo mau full lifesteal kayak gitu Buildnya brother silahkan aja Kalo mau dipake Kalo gak juga gak apa-apa Kalo kalian nanya Preferernya yang mana bang Kalo gue prefer 2 item attack Yaitu ini Ini sama ini Sisanya item defense Ini kalo gue ya Cuman kalo gue ngeliat damage gue kurang Tim gue butuh damage tambahan Yaudah Gue bakal pake 3 item attack Sama DHS kayak gitu Gini Oke lah brother Jadi segitu aja ya Buat episode item tamis terbaru Buat kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tinggi di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye bye